Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita masak-masak lagi ya guys. Ini kita, aku punya tahu, ini kita haluskan. Ini bikin sarapan ya pagi-pagi, cari yang simple-simple. Ini aku nggak ulek-ulek, ini bawangnya aku iris-iris aja, bawang merah, bawang putih, diiris-iris seperti ini. Ini tahunya udah dihaluskan, diulek-ulek begitu saja. Nggak usah terlalu halus, nggak apa-apa. Kemudian bawang merah, bawang putihnya digoreng, kemudian digoreng sampai seperti ini, kecoklatan. Kemudian masukkan ke dalam tahu yang sudah dihaluskan. Nah ini ada seledri, diiris-iris seperti ini. Kemudian dimasukkan ke dalam adonan tahu, ya. Tambahkan ajinomoto. Tambahkan garam. Nah ini kita aduk sampai merata. Kemudian tambahkan tepung sedikit saja, kira-kira satu sendok untuk biar tidak pecah aja tahunya. Nah ini aku punya kulit lumpia, satu bungkus aku beli Rp6.000, ini isinya udah banyak banget, ini kulit lumpianya. Nah ini aku mau bikin lumpia isi tahu tadi ya. Nah ini kita bungkus seperti ini, seperti membungkus lumpia biasa. Nah jangan lupa direkatkan pakai air, biar nanti pada saat digoreng tidak terbuka kulit lumpianya. Nah ini kita lipat dengan cara yang sama. Nah seperti ini. Nah ini kita lipat, kemudian kita goreng ke dalam minyak panas. Aku pakai minyak goreng sania. Ini kita goreng, ini tidak lama ya guys menggorengnya. Jadi di, apa, dibolak-balik takutnya gosong. Kalau terlalu lama ditinggal nanti gosong ya. Jadi menggorengnya dibolak-balik sebentar-sebentar. Nah ini sudah siap matang. Ini sarapan yang praktis ya guys. Nah ini agak gosong sedikit karena kelamaan tadi. Nah ini mantul banget rasanya. Recommended ya. selamat menikmati